Saya ikhlaskan aja, saya ikhlaskan aja, silahkan digugat. Saya kan orang yang cinta Indonesia, saya dipanggil oleh negara atas nama keadilan, saya datang ke pengadilan, saya gak ngumpet-ngumpet. Saya bukan berani, saya bukan orang berani, saya hanya takut pada Allah. Kandang Jurang Doang yang merupakan tempat edukasi dan wisata milik Dik Doang tengah menjadi sengketa. Tanah yang telah dimiliki sejak 20 tahun lalu tersebut, kini justru digugat oleh seorang bernama Madi Kenin yang mengaku sebagai ahli waris dari tanah tersebut dan mengklaim tak pernah menjual tanah tersebut kepada siapapun termasuk Dik Doang. Bahkan tak tanggung-tanggung, gugatan tersebut senilai 5,5 miliar rupiah. Dan atas kasus sengketa tanah tersebut, penyanyi bernama asli Raden Rizki Mulyawan Kertanegara Hayang Denada Kusuma tersebut telah dua kali menjalani proses persidangan di pengadilan negeri Tangerang Selatan. Saya ikhlaskan aja, silahkan digugat. Saya kan orang yang cinta Indonesia. Saya dipanggil oleh negara, atas nama keadilan, saya datang ke pengadilan. Saya gak ngumpet-ngumpet, saya bukan orang berani, saya hanya takut pada Allah. Cuma kalau saya dipanggil sama negara, inilah yang harus menjadi pelajaran bagi semua orang. Gak usah lari, korupsi lari, tertangkap juga. Saya juga lari. Kan tanah milik Allah, saya dikubur di 1 meter kali 2. Gak lebih dari sejata, 2 kali. Baru pemanggilan-pemanggilan aja. Saya datang terus, Alhamdulillah. Saya senang ke pengadilannya, karena saya banyak belajar di pengadilannya. Meski tak ingin mengungkapkan alasan digugatnya tanah seluas 2.500 meter persegi tersebut, namun Dik Doang menegaskan jika tanah tersebut telah ia wakafkan demi kemaslahatan umat yang bermanfaat dalam bidang edukasi terhadap anak-anak. Dan mengaku sempat pasrah serta ikhlas atas gugatan yang diterimanya, Dik Doang justru mendapat bantuan dari 6 orang pengacara yang ingin berjuang bersamanya mempertahankan tanah tersebut sebagai lahan edukasi. Sebenarnya udah 20 tahun yang lalu ya, nganang jurang doang ini sudah menjadi wakaf bagi saya, untuk orang-orang. Kalau tanah wakaf ini digugat dengan apapun alasannya, ya terserah lah orang udah saya wakafkan. Kalau diwakafkan itu apa artinya? Sudah kita serahkan kepada Allah. Gugat aja Allah lah. Saya gak punya apa-apa. Saya tidak punya apa-apa. Doakan agar saya tetap gak punya apa-apa. Biar saya mati, gak usah ada tanggung jawab apa-apa. Dua saya, ya Allah miskinkan saya. Biar tidak ada pertanyaan. Dan letakkanlah saya di tempat orang-orang susah. Biar saya bisa banyak membantu mereka. Wiss, itu aja. Saya sudah ikhlaskan ini, tapi tiba-tiba ada lawyer-lawyer, 6 lawyer yang saya tidak mampu bayar lawyer. Apa yang harus saya pertahankan? Tapi lawyer-lawyer itu, hamba-hamba Allah, para pengacara yang peduli terhadap pendidikan, yang lagi begini, cari kerja sekarang itu penting. Tapi pendidikan, lebih genting. Jadi kalau mereka memperjuangkan ini, bukan memperjuangkan rumah saya, tempat saya tidur. Sekali lagi saya terima kasih buat lawyer-lawyer saya. Anda bekerja, luar biasa. Saya tidak bisa memberi apa-apa, kecuali doa yang terus saya pengudah jatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Buat semua juga yang melihat masyarakat ini, kita banyak belajar dari ini. Sikap tenang dik doang terhadap gugatan yang diterimanya rupanya berasal dari perubahan dirinya yang kini terlihat jauh lebih religius, serta rendah hati dalam menghadapi permasalahan hidupnya. Dan bukan menunjukkan sikap emosi, penyanyi berusia 52 tahun tersebut justru meminta maaf jika dirinya memiliki kesalahan terhadap orang yang kini telah menuntut dirinya. Saya tidak ingin bermusuhan dengan siapapun. Saya mendoakan orang yang menjolimi saya. Saya juga kalau ada orang yang merasa terjolimi oleh saya, saya minta maaf. Oh ada pelajaran, pertama bagi saya, bagi keluarga saya, bagi orang-orang yang kini pelajaran. Saya mencintai orang yang menuntut saya, yang membuat saya, saya cintai. Saya tidak mungkin tidak mencintai apa-apa. Saya mencintai semua orang. Ya soal penilaian terhadap saya, makin baik, sudah hijrah. Saya sedang istiqomah lah ya. Doakan saya tetap rendah hati istiqomah di dalam ibadah. Bisa berbagi sampai mati lah. Pohon doanya buat Indonesia, buat pendidikan, buat kesehatan, buat prior ekonomian, buat orang-orang yang terhempaskan, merasa dilukai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati.